Orang-orang yang di situ itu mendapatkan piala Katanya sih, piala revolusi akhlak Loh, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Yang kami banggakan, yang kami cintai dimanapun Anda berada Rame di media sosial Ini salah satu rangkaian peringatan Hood RI yang ke-78 kemarin Bahwa ada orang-orang yang di situ itu mendapatkan piala Katanya sih, piala revolusi akhlak Loh, kenapa tertawa? Apa tidak boleh? Boleh Tidak apa-apa tertawa Revolusi akhlak, guys Yang bikin piala mereka sendiri Terus yang mengumumkan juara Sebagai pemenang revolusi akhlak Ya, mereka sendiri kan lucu, wagu Nah, begini ya Apa ada yang salah? Ya, jelas ada Selama ini kan kita semua tahu Bahkan bagaimana Arogansinya gerombolan mereka Pada saat junjungannya Itu kesinggol dikit Dan junjungannya kesinggol dikit Mereka langsung persekusi Wah, kan gitu Mughibinnya marah Nah, ini apakah Ini berakhlak? Apakah namanya Yang akhlaknya itu Legowo? Kan bukan Jauh Terus pada saat berdoa Ini kan ada lantunan doanya Nih, kita lihat itu Wah Lantunan doanya itu ngeris Ya Allah Maka bikin susah hidupnya Serepkan resekinya Jangan berkahi nafkahnya Jangan sembuhkan penyakitnya Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya Ini doa apa? Biar susah jalan hidupnya Biar dipecat dari tempat kerjanya Biar ditinggal lari bininya Aduh Lagi Biar lakinya kawin lagi Biar anak-anaknya Ngelawan sama dia Biar anak-anaknya hidup gak bahagia Biar gak dapat anak yang solehin dan soleha Biar hidupnya hancur-hancuran Gak ada berkah Susah Tiap hari Sedih Tiap hari Gundah gulana tiap hari Ini loh Lantunan doa yang seperti ini Apakah diajarkan oleh Islam? Tidak Mendoakan orang Kalau menurut ajaran Islam itu yang baik-baik saja Mendoakan orang yang jelek-jelek Sebelum yang kita doakan kena jeleknya Kita sudah dicatat Wah ini mendoakan jelek Yang dicatat jelek Berarti kita sudah ketipa jelek dulu Karena dicatat oleh malaikat Katanya mendapatkan piala revolusi akhlak Aduh Kalau juara satu misah-misuh Saya percaya Tapi kalau revolusi akhlak Saya gak percaya Gak percaya sama sekali Masa juara satu revolusi akhlak Akhlaknya seperti itu Terus setiap ceramah Yang menghujat pemerintah Mencacimaki Seperti itu Akhlaknya dimana? Tidak ada akhlaknya Katanya mendapatkan juara satu revolusi akhlak Itu pengakuan mereka saja Yang bikin piala mereka Terus yang mengumumkan juara satu mereka Yang menyerahkan mereka Yang menerima mereka Yaudah ada yang membantah Tandak berimbang Permainan tak berimbang EO-nya Atas dasar apa? Makanya di era-era sekarang itu Kita harus betul-betul Betul-betul Jeli Membedakan Mana ini kebaikan Mana ini doa Yang harus kita ikuti Kita amini Atau Bukan Nah ini loh Yang bikin orang-orang sekarang itu Pake kacamata dulu Yang Enggak Wah ini kan Agak lumayan Melihat dunia itu semakin Ambiar Gara-gara kacamata Ada-ada saja Juara satu Revolusi akhlak Aduh Sebelum Mengoreksi akhlak Kami-kami Cobalah introveksi akhlak kalian itu seperti apa? Kan gitu Itu termasuk akhlak loh Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu pada saat ditanya Entah itu anak kecil Sedang Tua Muda Laki-laki Perempuan Ya Muhammad Pasti beliau nulih Ya Muhammad Ya Kan gitu Itu menunjukkan Akhlak dunia itu luar biasa Sampai Orang-orang kafir Quresh itu Paham perilaku Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Menyuruh orang Yahudi Yang terkenal Pemberani itu Hei Yahudi Kamu Tak kasih uang Tak bayar kamu Tugas kamu Muhammad Tiap hari ribat ini Lorong Panggil Pada saat Nulih Ludaimu Kanya Oh siap Berapa bayarannya Minta kamu berapa Betulan Ya Muhammad Mengu Nulih Langsung Cuk Diusap Sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan doa Beliau itu Terkenal Allah Mahdi Kaum Ifa Inna Hula Ya'alamun Ya'Allah Berikan Hidayah Kepada Kaum Mereka Belum Tahu Dan Seperti Itu Bahkan Tiga Hari Dua Hari Berturut Selalu Dirudai Oleh Orang Yahudi Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Berikutnya Kok Tidak Ada Ini Kemana Ini Ternyata Dicari-cari Ditelusuri Lagi Sakit Nah Ke pasar Baginda Rasulullah Salam Pasar Beli Buah-buahan Terus Menjenggu Nangis Nangis Orang Nangis Ya'ud Dalam Kisah Masuk Islam Nangis Orang Yang Menyuruh Sayang Muhammad Belum Datang Bahkan Saya Belum Dibayar Gara-gara Gara-gara Gerudai Muka Jenengan Nah Ini Malah Orang Saya Gerudai Kok Datang Duluan Menjengguh Saya Sakit Wah Itu Diti Islam Itu Ditegakkan Dengan Akhlak Kul Karimah Bagaimana Rasulullah S.A.W Bersabda Sesungguhnya Aku Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Bagaimana Rasulullah Mengentaskan Rakyat Arab Dari Zaman Jahiliyah Ditarik Menuju Zaman Islam Malah Kalian Itu Mengajak Ke Zaman Jahiliyah Kenapa Saya Mengatakan Zaman Jahiliyah Yang Tidak Cocok Dengan Kalian Yang Menyinggul Jujuan Kalian Kalian Tidak Segan Segan Mempersekusi Itu Salah Satu Bukti Loh Guys Bahwa Otak Kalian Itu Didoktrin Jadi Jahiliyah Seakan Akan Kalian Itu Yang Menangan Seakan Akan Kalian Itu Yang Ampuh Seakan Akan Yang Benar Itu Kalian Pola Pola Jahiliyah Yang Secara Tidak Langsung Mendoktrin Otak Para Muhyiddin Ya Makanya Bagi Para Muhyiddin Silahkan Berpikir Cernih Gunakan Akal Akal Waras Kalian Yang Kalian Ikuti Itu Siapa Jangan Gara-gara Mendapatkan Biala Pemenang Juara Sabu Revolusi Akhlak Akhlak Yang Seperti Apa Terima kasih Bertemu Kembali Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh